oke cuy jadi disini kita langsung aja to the point dan disini saya menggunakan aplikasi Ibis Paint X terus disini saya sudah menghapus background nya terlebih dahulu untuk mempersingkat waktu ya guys ya karena disini nanti kelamaan gitu loh cuy nah buat kalian yang ingin menghapus background secara on photo secara otomatis jadi kalian bisa searching di Google aja itu ya remove.bg itu kalian bisa menghapus disitu kalau kalian yang mau instan ya tapi kalau mau kalian yang bagus hapus kalian bisa hapus manual juga di Ibis Paint X nya itu nah jika kalian menonton video ini yang pastinya kalian sudah menggunakan aplikasi Ibis Paint X ya guys ya Oke jadi disini saya menyesuaikannya oke nah disini saya menambahkan layar dan disini itu blending nya itu menambah dan disini saya menambah highlight ya highlight pada gambarnya supaya kelihatan kayak ada cahaya dari belakang gitu guys oke ya ya seperti ini nah terus saya lanjut di Lightroom untuk menyatukan gambar ini seperti apa ya saya satukan kayak biar kayak liat biar kayak real lah kelihatannya gitu ya dan disini kalian bisa lihatlah pokoknya bagaimana settingannya dan itu sebenarnya bebas ya cuy ya itu bebas cuman ini bagaimana cara saya yang ini punya saya saja gitu coy Oke so thank you buat kalian yang udah menonton video saya dan terima kasih sampai jumpa gitu loh dan alangkah baiknya jika kalian berpostnya dengan foto yang ada di seperti di bahan tadi gitu ya kalau saya itu agak kurang karena saya itu tadi agak kayak besenir ke belakang gitu jadi badan saya agak kelihatan gede gitu jadi saya menyesuaikan badan saya dengan badan si Genji aja gitu kalau kepala saya sesuaikan dengan kepala dia sepertinya badan saya nanti kelihatan lebih gede dari dia gitu coy oke mantap thank you oke